Pemberhentian dengan tidak hormat PDTH yang diterima Verdi Sambo atas kasus kematian Brigadir J, seolah menjadi karma baginya. Menelisik jauh ke belakang, Verdi Sambo yang sempat menjabat Kadif Propampolri, merupakan salah satu sosok yang begitu kekeh dalam hal menegakkan peraturan. Tercatat, banyak polisi yang menjadi korban dan menerima nasib dipecat dari kesatuan. Nah, berikut 7 polisi korban PDTH kekejaman Verdi Sambo yang menarik diketahui. Simak videonya! Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Ripka Rendi Pada tahun 2021 lalu, publik digegerkan dengan kasus bunuh diri seorang mahasiswi bernama Novia Widyasari, yang nekat mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun di atas makam ayahnya. Kasus tersebut menjerat anggota polisi, yakni Ripka Rendi Bagus Sasongko. Ripka Rendi terbukti memaksa pacarnya Novia Widyasari yang tengah hamil untuk melakukan aborsi hingga berujung bunuh diri. Sebagai ganjaran atas perbuatannya, polisi yang bertugas di Polres Pasuruan itu akhirnya harus legowo menerima sanksi pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat PDTH melalui sidang kode etik yang digelar oleh Bitpropam Polda Jatim 27 Januari 2022. Bukan hanya itu saja, Ripka Rendi juga difonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada 28 April 2022. 2. Ripda Cornelius Siahaan Nama Ripda Cornelius Siahaan ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan di sebuah kafe yang berada di kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Penembakan yang terjadi pada 25 Februari 2021 ini dilatar belakangi sebuah cekcok antara Ripda CS dengan pegawai kafe saat melakukan pembayaran hingga berakhir dengan insiden penembakan yang berujung dengan kematian prajurit TNI AD berinisial S serta dua pegawai kafe yang berinisial FSS dan M, sementara korban lainnya yang berinisial H selamat dan hanya mengalami luka-luka. Kasus yang sempat ditangani Verdi Sambo ini membuat Ripda CS diberi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat, PDTH, serta mendapat sanksi pidana sesuai peraturan hukum yang berlaku. Dari kasus ini juga membuat Verdi Sambo dan Propam Polri melakukan penertiban terhadap larangan anggota Polri untuk memasuki tempat hiburan dan meminum minuman keras serta narkoba. 3. Ripto Andreas Kasus perselingkuhan yang menjerat nama Ripto Andreas dengan polwan anggota Polda Metro Jaya, Ripda Rika Putri Handayani, berakhir tragis. Kasus yang dijuluki layangan putus versi Polda Metro Jaya itu terbongkar setelah isti Febriani, istri Ripto Andreas mengunggah kebohongan sang suami di akun media sosialnya. Akibatnya, kasus tersebut sempat viral dan menjadi perbincangan, hingga pada akhirnya membuat Ripto Andreas dipecat secara tidak terhormat dari jabatannya di Kepolisian Polda Metro Jaya di tahun 2021. Sementara itu, hukuman yang diterima Ripda Rika Putri Handayani justru lebih ringan. Ia hanya mendapat sanksi penurunan pangkat. 4. Ripka Muhammad Nasir Satu lagi, kasus pemberhentian secara tidak hormat yang dialami oknum anggota Polres Lombok Timur, NTB. Tipka Muhammad Nasir dinyatakan bersalah atas penembakan terhadap sesama rekan kerjanya, Ripto Hairul Tamimi, di sebuah rumah yang berada di BTN Gria Pesona Madani, Kabupaten Lombok Timur. Penembakan yang terjadi di tahun 2021 ini didasari karena sang pelaku cemburu dengan sang istri yang diduga berselingkuh dengan korban. Selain ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan di rutan Polda NTB, Ripka MN juga harus menerima keputusan bahwa dirinya dipecat dari kesatuan pusai sidang yang dihelat Komisi Kode Etik Polri. 5. Rippol D.D.F. Watabone Beberapa waktu lalu, seorang Rippol D.D.F. Watabone terpaksa menanggalkan seragam kubesarannya sebagai seorang brigadir polisi. Sosok yang biasanya bertugas di pelayanan markas Yanma Polda Korontalo itu diberhentikan bukan tanpa alasan. Rippol D.D. diketahui meninggalkan tugas tanpa izin yang sah lebih dari 30 hari secara berturut-turut. Suatu alasan yang cukup menggelitik memang. Sudah seharusnya seorang anggota polisi bisa lebih menghargai waktu dan sebisa mungkin bertugas. Namun apabila ada halangan, tidak sulit rasanya untuk menyertakan alasan agar tidak dianggap melepas tanggung jawab yang seharusnya diemban. 6. Ibtu I.D.W. Gede Nurate Pada tahun 2021 lalu, aksi tak terpuji itu I.D.W. Gede Nurate yang disebut melakukan pemerkosaan terhadap anak seorang tahanan sempat menjadi pemberitaan di mana-mana. Berdasarkan pengakuan korban berinisial S yang terungkap di media, Kapolsek Parigi itu tega melakukan perbuatan keji tersebut dengan iming-iming membebaskan ayah korban dari jeruji besi. Diketahui, ayah korban ditangkap karena kasus pencurian hewan ternak. Karena kasus itulah, membuat karir Ibtu I.D.W. Gede Nurate di kepolisian tamat sebelum menyentuh masa pensiun. Namanya tercoreng akibat ulahnya sendiri dan dipecat dengan tidak hormat. Usai sidang yang digelar Bitpropam Polda Sulteng pada Sabtu 23 November 2021. 7. Ribda Fajar Pratama Bait November 2021, menjadi momen kelam seorang Brigadir II, Ribda Fajar Pratama Bait. Anggota Polres Sabu Raijuwa Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT ini dipecat dari Korps Bayangkara. Dalam sidang putusan PDTH yang dilakukan lewat sidang kode etik di Polda NTT, Ribda Fajar dilaporkan menelantarkan istrinya yang bernama Retno Wakijo, seorang perawat di sebuah bukesmas di Kabupaten Rotendau NTT, beserta dua buah hati mereka. Padahal sebelumnya, mereka berdua sudah menikah secara dinas lewat sidang BP4R di Polres Rotendau pada tahun 2015. Ribda Fajar pun sempat berjanji untuk menikahi secara resmi. Namun, ketika tahun 2019, Ribda Fajar yang pindah tugas justru menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Winnie Gido, seorang PNS di Pemkap Sabu Raijuwa. Dan dari hubungan tersebut, keduanya juga dikabarkan memiliki seorang anak laki-laki berusia satu bulan. Selain kontroversi tersebut, Ribda Fajar juga mangkir dari tugas sebagai polisi lebih dari 30 hari tanpa keterangan yang jelas. Karena itulah membuat jajaran kepolisian yakin untuk memberinya ponis PDTH. Terlepas dari sederet pelanggaran oknum polisi di atas, semoga saja kedepannya institusi Polri bisa terus berbenah. Baik dalam hal kinerja maupun pengawasan terhadap anggotanya. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!